Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bersumpah semuanya di channel kelas desain oke pada video kali ini saya akan mengajarkan dasar-dasar dari 3D AutoCAD 3D model yang di AutoCAD baik langsung saja kita mulai oke pertama saya akan merubah dari tampilan ribbon nya ya saya akan merubah tampilan ribbon yang ada disini ke menu 3D modeling baik sekarang saya akan masuk ke sini ya sekarang yang aktif ini adalah drafting and annotation sekarang saya ke 3D modeling oke teman-teman bisa melihat perubahan apa yang terjadi di posisi ini ya terlebih dahulu yang paling dasar sekali saya akan menjelaskan pertama adalah view ya ini ya saya akan jelaskan pertama adalah view control ya view control ini adalah view control nya teman-teman kalau saya klik seperti ini maka ada custom model view bisa dilihat disini adalah custom model view sekarang ini ada top ada bottom left right front back so isometrik so isometrik so isometrik dan seterusnya ini adalah model view nya ya model model nya jadi ketika modeling tiga dimensinya mau dilihat dari arah bawah maka menggunakan bottom ini dari kiri ya dilihat dari arah kiri right dari kanan front dari depan back ini dari belakang ini secara isometrik kita bisa merubahnya seperti ini ini ada perubahan mode yang left mode yang top oke disampingnya disini ada custom visual style custom visual style ada konseptual ada shaded realistik dan seterusnya baik terlebih dahulu saya akan tunjukkan disini adalah modeling modeling tiga dimensinya di bagian box box ini seperti ini ya ada box ada silinder ada cone ada spare kemudian pyramid wedge dan seterusnya ya saya akan mencoba menggunakan box box ini perhatikan ya ini adalah dilihat dari tampak atas box nya ya ketika saya klik seperti ini maka disini ada cube sama length saya akan klik sembarang dulu seperti ini saja ini ketinggian ada height diminta berapa tinggi box nya saya kira-kira satu mungkin oke saya akan melihat perubahannya apa yang terjadi saya ke tampilan left kita lihat maka ini adalah ketinggiannya seperti ini ya dari arah kiri kita coba lihat ke isometrik teman-teman bisa melihat yang terjadi seperti ini saya akan membuat beberapa model dulu ya model silinder ini adalah model silinder pastikan ucs nya selalu normal ya ini ucs nya selalu posisi ke atas ucs nya selalu posisi atas yang sumbu z yang sumbu z itu harus selalu ke atas seperti ini teman-teman caranya menormalkan saya ketik ucs enter dua kali baik jadi ucs kita enter dua kali seperti itu saya ketik ucs kemudian enter dua kali maka ini sumbu z nya sudah normal ke posisi atas ini x nya ini y nya jadi ini adalah sumbu x seperti ini adalah sumbu nya ketinggiannya adalah sumbu z oke saya akan coba buat modeling lagi menggunakan box ini ya oke nah ini adalah cylinder kemudian cone ini adalah kerucut seperti ini ya bisa dilihat ini adalah model kerucut kemudian spare spare itu adalah bola seperti ini bolanya oke disini ada banyak modeling ada piramid ya dan seterusnya ini adalah model-model 3D semua model 3D semua oke kita mulai ke visual control visual control ini adalah top gambarnya ketika dilihat dari arah atas seperti ini posisi atas ya kemudian bottom itu posisi bawah gambarnya dilihat dari arah pandang bawah kemudian ada left gambar kita dilihat dari posisi kiri ya posisi kiri seperti itu kemudian ada right ini gambarnya dilihat dari arah kanan seperti itu kemudian front front itu gambarnya ketika dilihat dari arah depan teman-teman sekalian jadi ini arah depan oke saya akan kembalikan ke isometrik ini back dari arah belakang ya nanti bisa dicoba-coba tampilannya semua isometrik seperti ini ya oke pastikan sumbunya selalu menghadap ke atas sumbunya Z nya kita tekan UCS kemudian kita enter dua kali baik seperti ini nah di posisi ini ada namanya konseptual ya tampilannya di custom visual style sekarang custom visual style yang aktif adalah yang ini posisi ini ya ini adalah posisinya custom visual style kita ke konseptual konseptual nah seperti ini ini adalah tampilan konsep oke kemudian hidden ini adalah tampilan hidden nya seperti ini ya oke ini adalah tampilan hidden seperti ini modelnya ya garisnya tersepunyai di posisi bagian belakang ya ini hidden kita bisa realistik ini adalah tampilan rail seperti ini teman-teman bisa melihatnya oke ini adalah tampilan railnya shaded nah ini kurang lebih sama dengan realistik ada shaded with edge ini ada kelihatan edge nya ini edge nya kelihatan seperti itu kemudian ada shaded of grey maka tampilannya seperti ini ada sketch ini ada tampilan sketch nya wireframe ini tampilan garis tampilan garis ya custom garis kemudian x-ray itu adalah transparan ini adalah tampilan transparansinya seperti itu x-ray tampilan transparan oke semoga sampai disini teman-teman dapat memahami modeling modeling ring 3 dimensinya jadi ini ini adalah tampilannya semua ini adalah visual custom model view nya teman-teman bisa mengambil juga dari sini bagian home tab home dan disini ada dual frame conceptual sama fungsinya di posisi ini ada hidden oke realistik ada kemudian ada shader dan ini semuanya sama disini ada frame conceptual hidden realistik shaded ada shaded with edge kemudian shaded of grey ada sketch ada frame ada x-ray seperti itu kemudian disini ada tampilannya juga visual style nya yang sama disini ada custom model view di posisi ini ada top sama ini tampilan tampilannya ada top ada bottom left right ada front ada back di sini kita bisa melihat arah pandangnya secara top secara front ya ini di posisi ini di wcs oke baik ini saya ke top saya tinggal klik seperti ini ya teman-teman bisa melihat perubahannya ini adalah tampilannya kita ke isometrik coba oke ini adalah left kita bisa klik di sini ini adalah posisi left seperti itu ya saya usah metrik dulu baik teman-teman bisa menggunakan memutar menggunakan orbit kita akan putarnya seperti ini orbit kita tinggal klik kiri tahan klik kiri tahan seperti ini klik kiri tinggal tahan tinggal kita putar putar saja areanya seperti ini oke kita akan kenal dulu ini semua model ini oke ini tinggal di orbit ini menggunakan orbit atau shortcutnya di keyboard bisa kita ketik orbit seperti ini orbit oke saya klik seperti ini ini ya orbit oke baik seperti kita nah ya teman-teman bisa melihat seperti ini model perubahannya di orbit oke untuk close dari sini tinggal klik kanan exit atau fungsinya tekan shift di keyboard kemudian tekan scroll mouse scrollnya kita tekan seperti ini maka ini juga bisa diputar ke arah seperti ini kita tekan shift kemudian tekan scroll mouse seperti itu ya saya kira sudah dipaham sampai di sini ya oke baik nanti di video berikutnya kita akan lanjutkan lagi materi dasar untuk AutoCAD 3D modeling pastikan teman-teman tetap stay di channel ini untuk memantau video-video terbaru dari kami ya seperti itu nanti kita akan bahas secara bertahap terkait untuk materi 3D saya kira cukup untuk pengenalan dasar kali ini semoga bermanfaat video kita kali ini jika ada pertanyaan teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati